Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kreatif, sahabat inovatif dimanapun kalian berada Alhamdulillah hari ini saya udah bisa konten kembali teman-teman Dari 3 bulan kemarin, Masya Allah sibuk banget Dan Alhamdulillah sekarang juga masih sibuk Tapi saya sempetin untuk konten Karena emang ada beberapa produk yang harus saya share Ini produknya lagi viral teman-teman Lagi rame, jadi teman-teman harus coba bikin Dan coba jual di marketplace Alhamdulillah udah beberapa bulan ini Pesenan melonjak tinggi teman-teman Contohnya seperti ini ya Ini adalah pesenan dari marketplace teman-teman Seperti itu Jadi tanpa tunggu lama-lama Hari ini kita akan membuat sebuah produk Yang tentunya benar-benar lagi dibutuhin teman-teman Biasanya kalau udah maju musim panas Atau biasanya perlu pendinginan seperti itu Jadi di rumah-rumah itu udah disiapin Apa itu tuh ya tanaman-tanaman Untuk mendinginkan seperti itu Jadi kita jangan lewatkan kesempatan itu teman-teman Kita akan membuat sebuah produk Yang tentunya banyak sekali dan terlaris Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Atau ke proses pembuatannya Teman-teman Teman-teman Boleh silakan klik dulu tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya ya teman-teman Agar saya makin semangat buat sebuah video Dan jika teman-teman baru saja bergabung di channel youtube saya Saya sarankan teman-teman untuk menonton video-video saya sebelumnya Karena di video sebelumnya banyak sekali ide bisnis kreatif Yang tentunya jarang sekali persaingnya teman-teman Tanpa tunggu lama-lama kita lanjut ke proses pembuatannya Pertama-tama teman-teman siapkan dulu kayu bekas palet Eh bukan kayu bekas palet Ini kayu Kayu bekas papancoran seperti itu teman-teman Seperti ini dengan panjangnya 40 cm teman-teman Seperti ini Terus teman-teman bisa langsung dipotong saja ya Contohnya seperti ini teman-teman Langsung dipotong saja dengan lebarnya 4 cm Dan seperti ini panjangnya 40 cm ya teman-teman Untuk kayunya sudah seperti ini ya teman-teman Kayunya sudah berbentuk seperti ini Terus nanti teman-teman tinggal Potong saja Sesuai pola seperti ini teman-teman Seperti pola seperti ini ya Ini sudah dibengkokin seperti ini Jadi teman-teman siapkan kayunya panjangnya 40 cm 2 Terus panjang 15 cm 2 teman-teman Panjang 15 cm 4 Seperti ini ya teman-teman Seperti ini Jadi langsung saja Yang ini kan ini sudah jadi nih teman-teman Ini sudah jadi Seperti ini Sudah jadi disikuin seperti ini ya teman-teman Tinggal yang sebelah Setelah ditandain seperti ini Teman-teman kita langsung proses ke proses pemotong Setelah terbentuk seperti ini teman-teman Kita lanjut ke proses pemotongan Untuk pemotongan Disini saya menggunakan Hamplast ukuran 100 dulu teman-teman Untuk bakalannya Terus dilanjut ke Hamplast ukuran 100 seperti ini Eh ukuran 400 seperti ini ya teman-teman Terus proses pemotongan ya Disini saya menggunakan mesin Hamplast merek buat seperti ini Ini pada benar kuat teman-teman ya Ini sangat kuat Sudah lama juga saya pakenya Dan sudah banyak banget produk yang dihasilkan Dengan menggunakan produk seperti ini Terus untuk hamplast seperti ini Saya gunakan Yang model seperti ini teman-teman Tapi ini dia yang jadi tidak ditarepat gitu Ini pakai OEM langsung Agar lebih iri teman-teman Sebelum kita nanti paku ya teman-teman Agar bentuknya presisi seperti ini Dua-duanya kita oleh dulu Jadi kalau sudah berbentuk seperti ini teman-teman ya Ini kan jadi dua biji seperti ini teman-teman ukurannya Langsung kita paku aja ini Langsung kita paku biar lebih kuat teman-teman Terus hamplast lagi Permukanya agar lebih halus lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau sudah seperti ini Kita lanjut siapkan ambalannya teman-teman Ini untuk ambalannya saya gunakan Kayu Kayu coran gitu ya teman-teman Kayu Bekas coran seperti itu teman-teman Atau disini bilangnya kayu albas ya Dipotong dengan ukuran kotak seperti ini Panjang 15 Lebarnya juga 15 teman-teman Terus hamplast sampai halus ya teman-teman Karena ini nanti akan diciat natural Jadi hamplastnya harus halus banget Nah ini udah jadi teman-teman Seperti ini hasilnya ya teman-teman Terus kita lanjut ke proses perakitan Tapi sebelum perakitan Kita ciat dulu untuk Ininya teman-teman Rangkanya ya Agar lebih bagus lagi hasilnya Ciatan rangkanya disini Saya menggunakan ciat no drop Seperti ini teman-teman Ciat pelapis anti bocor ya teman-teman Saya menggunakan warna pink Ciatnya Atau diaplikasikannya Menggunakan busa seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Nah ini kita ciat warna natural aja Untuk warna naturalnya Disini saya menggunakan Disini saya menggunakan Mobilex teman-teman Mobilex dengan seri WS500 Atau mohogany ya Ini Pengaplikasiannya Disini saya tetap menggunakan busa Seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati